Halo semua, Assalamualaikum Apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya Jadi aku gak pake lama lagi pembukaannya nih Aku sekarang mau masak-masak Tapi masak-masaknya gak di rumah sendiri Jadi ini karena masih suasana Mengungsi di rumah orang tua Jadi aku pake dapurnya orang tua Nah sekarang Aku mau Masak apa ini Cemilan namanya cemilan Stik keju edam Aku juga gak tau edam itu apa ya Tapi aku mau coba-coba masak Sebelum kita lanjut masaknya Jangan lupa untuk di like Subscribe Dan kalau kalian ngerasa videoku bermanfaat Silahkan di share Happy watching Nah setau aku Langkah pertama itu adalah Kita nyalain kompor Ya dinyalain kompornya Biar mateng Kita panaskan dulu menteganya ya Ini aku pake menteganya cuma 3 sendok makan Aku pake merk porvita Terus ini aku lelehkan Nanti kalau udah cair Mau dituang ke adonannya Nah disini sekarang aku mau pecahkan 2 telur Sebenernya 1 telur aja cukup ya Karena aku disini Adonannya gak terlalu banyak Aku cuma pake 1 per 4 Adonan Jadi 250 gram Tepung terigu Sama 100 gram Tepung tapioca Totalnya jadi 1 per 4 Nah disini aku pakein Keju parut Ini aku pake keju Cedar Pokoknya kalian bebas aja Pake keju apa aja Ini aku pakenya 50 gram Terus aku parut Terus diaduk rata Pake whisk Telur Ini ya Nah selanjutnya Aku mau campurkan tepungnya Ini tepungnya Saya aja aku Apa namanya Aku saring ya Biar gak ada butiran-butiran Yang Menggumpal gitu Kalo diaduk Aku pake sari Aku pake sari Kalo diaduk Super Aku 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 Nah selanjutnya aku mau masukin garam sama kaldu disini aku pakai kaldu sapi sebenernya itu takaran garamnya terlalu banyak ya aku lupa jadi harusnya itu untuk takaran garam setengah kilo adonan tapi aku cuma pakai sempra bulpat jadi kalau kalian mau bikin bisa dikurangin lagi garamnya ya terus langsung kita tuangin disini mentega cairnya terus diaduk rata pokoknya diaduk terus sampai rata terus aku masukin ini air es kenapa aku pakai air es aja ya biar adonannya tuh garing dikasih airnya juga sedikit sedikit karena kalau langsung banyak nanti takutnya terlalu cair jadi sambil dikasih air sambil di kira-kira adonannya udah kalis atau belum terus ini lanjut aja aku pakaiin tangan karena adonannya juga udah mulai menyatu ya nggak nempel-nempel lagi kalau kalian ngerasa kira-kira adonannya masih basah itu bisa ditambahin sedikit sedikit tepung pakaiin tepung teribu aja ya terus diaduk terus sampai dia kalis nah kalau dia udah kalis itu artinya adonannya udah siap untuk dibentuk dan dia itu udah nggak lengket lagi di tangan seperti ini nah kira-kira adonannya seperti ini ya nih kayak gini jadinya nah sekarang aku mau tambahin daun seledri jadi ini sebenarnya opsional aja ya biasanya orang-orang pakai ini daun jeruk tapi karena nggak ada aku pakaiin aja daun seledri dan ini aku cuma pakaiin daunnya aja tangkainya aku buang biar ada wangi-wanginya terus ini langsung aja sebenarnya caranya itu bisa langsung diaduk aja tadi sebelum diadon adonannya jadi kalis tapi karena aku lupa jadilah aku satuin kayak gitu kemudian disini aku saatnya mau membentuk si adonannya ini jadi ini karena di rumah ibu ya alhamdulillah alat masaknya serba ada seperti gilingan dan alas kue kayak gini kalau kalian nggak ada itu bisa pakai plastik atau bisa pakai plastik yang buat kue gitu ya nanti dibagi juga digunting terus sebagai gilingannya bisa pakai botol rekas aja ini kalian giling terus aja terus untuk tekniknya ini kalau saran aku coba dibuat lebih tipis karena kegaringan dari sti keju ini adalah tergantung tipisnya adonan jadi semakin tipis adonan itu semakin garing ya nah ini caranya aku potong pakai pisau kalau misalnya digunting itu agak repot ya jadi ini dipotong aja tuh sebaiknya kalau punya pisau yang agak besar ini enak ya aku pakai pisau besar tapi karena nggak ada aku pakai pisau yang ada aja terus ini dipotongnya pelatelan nah ini minyaknya udah aku panasin ya kalau mau menggoreng itu diusahakan minyak pah maksudnya apinya itu dikecilkan jangan terlalu besar karena biar nggak kosong jadi nanti warnanya itu cantik bentuknya itu warnanya itu bisa jadi kuning keemasan nggak gosong kayak gini itu aku lupa ya karena harusnya dikecilin dulu ya pokoknya dilanjutin terus sampai adonannya habis ini aku mau cobain dulu rasanya lumayan asin ya karena tadi yang udah aku bilang itu di awal kalau mau bikin seperempat garamnya itu bisa dikurangin itu bisa pakai setengahnya aja karena aku lupa jadinya keasinan nggak apa-apa buat dimakan sendiri jadi diminum pakai teh ini enak banget nah selanjutnya aku mau isi pakai masukkan dalam toples dikeringkan dulu minyaknya baru dimasukkan dalam toples biar awet nah ini dia penggorengan yang terakhir alhamdulillah bikin seperempat aja udah bisa dapet toples yang besar ya ini kalau beli lumayan harganya sekitar 35 ribuan oke sampai sini dulu ya video aku mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam pembuatan video ini tapi semoga kalian suka ya dan menjadi inspirasi untuk kalian sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya terima kasih sudah menonton